Saya tidak pernah membayar mahal, orang sudah percaya kalau kita kerja jujur, banyak orang yang mau mendukung. Bahkan waktu kampanye di DKI, kita bisa tahu di Jakarta dulu, para rakyat-rakyat itu mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang. Dan kami boleh dikatakan yang kita memiliki uang banyak, ya hanya keluar uang yang bisa kami punya saja, tapi lebih banyak orang yang keluarkan. Jadi sekali lagi, partai politik pun pasti mendukung selama kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memiliki reputasi, karakter yang baik untuk menolong, yang miskin mempunyai pengembangan. Itu yang saya akarap diserahkan. Pernyataan Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem, bahwa Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi adalah benar adanya. Bicara adalah kekuatan Anies, kerja adalah kekuatan Jokowi, hal yang bertentangan bukan? Jokowi sibuk membangun infrastruktur, membangun jalan-jalan, kalau Anies hanya sibuk mengubah nama-nama jalan di Jakarta. Jokowi banyak bekerja, lawannya Anies tentu saja yang banyak bicara. Jokowi kerja keras untuk menata kota dan negeri ini, lawannya Anies sibuk menata kata dan memecah belah negeri ini. Jokowi tegas terhadap kelompok-kelompok radikal, sebaliknya Anies justru merangkul tokoh-tokoh kelompok radikal. Kalau Anies memakai politik identitas dengan isu ras dan keturunan, maka suatu saat dia akan kena karmanya. Senjata itu akan berbalik memakan tuannya, akan berbalik pada Anies sendiri. Beberapa hari ini ada satu berita yang viral di media sosial. Judulnya, selama 10 tahun cuma Gubernur DKI Anies yang paling peduli sama umat Hindu. Berita ini diviralkan oleh bazar-bazar politik Anies Baswedan untuk mengimbangi berita Mbok Niluh Jelantik yang mundur dari Partai Nasdem karena Nasdem mengusuk Anies sebagai capres. Faktanya, Anies didukung oleh orang ini. Dan sekedar mengingatkan umat Hindu dan warga Bali, orang ini pernah mengancam akan meratakan semua kuil Hindu di Indonesia. Jangan terkecoh sama berita Anies peduli dengan umat Hindu ya. Kalau dia dekat-dekat dengan orang ini, artinya peduli dia dengan umat Hindu cuma pencitraan aja alias tipu belakang. Kita semua tahu, Anies akhirnya menang pada pilkada itu karena menggunakan politik identitas. Sejarah membuktikan Anies akhirnya memang menang dengan strategi itu. Kini pertemuan Anies dan Rizik menunjukkan bahwa politik identitas akan kembali dilakukan. Memang Anies bukan cuma berkunjung ke Petamburan. Sebelumnya Anies bertemu dengan Keuskupan Agung DKI Jakarta, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta. Saya duga kunjungan ke gereja-gereja itu dilakukan agar Anies terlihat sebagai pemimpin yang pluralis. Namun, yang malaikat juga tahu, itu cuma basa-basi. Mereka akan menjalankan politisasi agama. Ya, sesuai perkiraan. Anies akan mengulang apa yang membawanya menang dalam Pilgum DKI kerana Pilpres. Politik identitas kembali akan menjadi satu-satunya modal Anies. DKI sudah bolak-balik masuk gereja, bahkan sampai dipakaiin stola layaknya seorang pendeta. Anies tetap saja butuh geng Petamburan, tetap butuh kadrun. Maka dia ngotot kembali menjalin komunikasi dengan Petamburan. Karena dia tahu itu bisa dipakai untuk kampanye Capres. Anies terpaksa hadir ke Petamburan, dan bahkan kampanye keberhasilannya yang tidak berhasil di Jakarta itu. Indonesia terlalu berharga untuk dikelola oleh orang-orang yang masih minum air kencing onta di zaman ilmu kedokteran yang telah maju ini. Indonesia terlalu berharga untuk dikelola oleh orang-orang yang masih percaya bahwa bumi itu datar. Sebenarnya posisi Anies Baswedan itu sangat lemah dan berpotensi untuk pakai baju orangnya KPK. Tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan, maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dengan Anies Baswedan di depan sebagai simbol, maka di belakang punggungnya kebijakan-kebijakan akan diatur oleh para oligarki yang memang sudah paham bagaimana mengatur negeri ini demi keuntungan mereka pribadi. Sekarang, waktu sedang kejar-kejaran di samping Anies Baswedan. Apakah dia akan lolos dari KPK dan menaikkan pamornya di mata pendukungnya sebagai calon presiden yang dizolimi dan berhasil melawan? Dan semoga ada bukti baru saat pejabat sementara di Pemprov DKI mulai menggali benarkah ada korupsi dalam kasus Formula E ini. Anies Baswedan sudah lengser dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta dan digantikan dengan PLT Gubernur, maka bisa jadi akan semakin banyak masalah yang terungkap. Nah, salah satunya yaitu kasus dugaan korupsi Formula E. Lagian, kalau memang nggak salah ya, mengapa sejak awal dulu harus takut ketika mau diinterpelasi soal Formula E ini? Kenapa harus mencari pelindungan dengan mengajak untuk jamuan makan malam bersama tujuh fraksi di DPR DKI Jakarta? Nah, jujur saja ya, melihat semua kejadian yang ada di DKI Jakarta ini, saya kok jadi kepikirannya. Mengapa ya, masalah demi masalah ini masih saja terus terjadi menjelang akhir masa jabatan Anies Baswedan? Apakah ini semua kode bahwa alam sedang menolak Anies Baswedan? Bagaimana dengan janji rumah DP 0 rupiah? Bagaimana dengan program naturalisasi sungai? Kan itu seharusnya yang dipikirkan oleh Anies Baswedan, bukan malah melakukan safari politik. Dan sekarang ketika banjir bolak-balik terjadi di era Anies Baswedan ya, bahkan hingga menelang banyak korban jiwa, Eh, A.A. Agim pun ini masih belum bersuara coba. Mana suara seorang A.A. Agim? Mana cuitan A.A. Agim yang mengatakan bahwasannya, Inalilahi Jakarta banjir lagi, semoga nanti ada pemimpin Jakarta yang rendah hati, tak ujuk, tak kabur, merasa sudah banyak berjuang. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Sampai ditemukan suatu titik terang, apakah itu berkara pidana? Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang berselangkutan sebagai capres oleh salah satu parkong. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi formulak. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Palu itu. Dan memang sepintas masuk akal, kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak Ormas lain ke rumah dinas. Kuat dugaan, ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan back-upan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi formula E? Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus formula E agar tidak nyapres. Tempo menyatakan ada keinginan Firly menetapkan Anies sebagai tersangka. Status tersangka harus diberikan sebelum partai politik mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Firly menegaskan KPK tidak membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Semua yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diperlakukan sama. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah kami terima kami siap jalan bersama. Dan dengan seluruh kerendahan hati Bismillahirrahmanirrahim kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Siap-siap juga Nasdem bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, siri, dengki, hianat. Nah itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti ini. Dukung Anies Baswedan ini berpikir junjunannya ini bersih suci yang lain penuh dosyah. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan dua kali ke KPK atas dugaan korupsi. Woy, move on dong lo. Kalau pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woy kadron, ini bukan masalah pilkada. Ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit enek lo. Jadi bukannya kita gak bisa move on, ron. Tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies walaupun tak berguna. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi. misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai. Termasuk program mandeknya, program air bersih, mandeknya program sampah. Dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016-2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik tampaknya. Untuk tahun 2024, politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan yang mahu kuasa. Dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Benar. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami di depan oleh seorang yang menunjuk Anies Baswedan. Anies Baswedan mengunjungi gereja yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini rame sekali teramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Satuan Republik Indonesia merdeka. Bisa disayang. Masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandangku. Dilarang memilih pemimpin non-muslim. Memilih pemimpin yang seiman memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Milih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi, ketika masyarakat DKI mau nuntut, wey, sebagai gubernur, kerjanya yang benar dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gue karena agama, bukan karena kemampuan gue, bukan karena gue punya prestasi, bukan karena gue punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua peribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang Nis, NT nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok poleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies, mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaran antarumat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar, merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembelak, kuralisme, dan toleransi. Ini loh, pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, Anda sembarin. Musing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Maksudnya jabatan itu bukan amanah Tuhan, amanah hantu. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Kita taruh seorang marah-marin, nggak kepilih, ya sudah. Tekan saya kan cuma dua aja. Buka minyak, bahwa iya asing-asing, asina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi, ternyata, sumur ini tidak meresap air. Malah airnya, itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu, sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi, sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia, Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia, Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah, langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh, ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov TKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan Nyai Pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kalau Nyai Pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan abis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang bener gue hadapin. Apakah ini cuma BPK? Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Jadi kalau saya, pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman lah. Anda mungkin bener, kalau ada oknum BPK menyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi. DKI yang kita harapkan, Anies Basredan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan bergub saja yang melalami ras. Mana perda islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan itu. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, dua menit sekali terjadi penjurian. Sekarang orang sedang kekurian, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi, rara misalnya memangkan di situ memacu, dan dia tentu menegakkan hukum Islam, dan menyatakan perlawanan. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayang, sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah di foto, dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan, tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menjadi calon wakil presiden, saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden, dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Presiden! 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 Soal presiden, bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang faham. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirin. IKI bon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya hanya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti yang saya lakukan. Kau usah bohong lah, kau usah bohong lah, kau usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan itu. Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tidak, tidak jembat. Tidak, tidak jembat. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak? Statement kamu di Pulau Seribu, sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen-komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like. Di awal video, video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pernyataan Zulfan Lindan, ketua DPP Partai Nasdem, bahwa Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi adalah benar adanya. Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi berarti Anies memang berlawanan dan kontra Jokowi. Dari sisi kinerja, Jokowi banyak bekerja. Lawannya Anies tentu saja yang banyak bicara. Jokowi kerja keras untuk menata kota dan negeri ini. Lawannya Anies sibuk menata kata dan memecah belah negeri ini. Jokowi tegas terhadap kelompok-kelompok radikal. Sebaliknya Anies justru merangkul tokoh-tokoh kelompok radikal. Saya salut dengan pengakuan yang jujur dari Zulfan itu. Antitesis artinya berlawanan, kontra, bertentangan. Namanya saja anti-antitesis. Pernyataan politisi Nasdem Zulfan Lindan yang menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi merupakan pernyataan yang benar sekali. 100% benar. Tidak ada kekeliruan sedikitpun. Jokowi dan pendukungnya mestilah berhati-hati. Karena bagi pendukung Jokowi yang dicari adalah penerus Jokowi bukan sekedar penggantinya. Sekali lagi penerus Jokowi bukan cuma penggantinya. Antitesis pada Jokowi sama saja dengan antitesis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Bisa jadi apa yang sudah dibangun Jokowi untuk negeri ini? Legasi Jokowi untuk negeri ini akan disiasiakan bahkan dihancurkan oleh penggantinya. Dari rekam jejak, Anies memang antitesis Jokowi. Kinerjanya sangat berlawanan. Jokowi adalah pekerja keras. Banyak kerja. Kerja, kerja, kerja. Lawannya Anies yang banyak bicara. Bicara, bicara, bicara terus. Bicara adalah kekuatan Anies. Kerja adalah kekuatan Jokowi. Hal yang bertentangan bukan? Jokowi sibuk membangun infrastruktur, membangun jalan-jalan. Kalau Anies hanya sibuk mengubah nama-nama jalan di Jakarta. Makanya saat baru terpilih sebagai gubernur DKI, Anies langsung memasang podium khusus untuk jumpa pers di Balai Kota. Seperti halnya, dia bawa mic sendiri saat baru selesai diperiksa oleh KPK. Bahkan lucunya Anies mengajak debat Pak Menteri, lalu dijawab dengan ilegal. Maaf, kami terbiasa kerja bukan debat. Ini salah satu contoh bagaimana antitesisnya seorang Anies terhadap Presiden Jokowi. Contoh lain, saat Anies menjabat gubernur, Jokowi mengutus Menteri PUPR untuk bertemu dan berdiskusi soal kelanjutan membangun Jakarta. Tapi apa hasilnya? Pak Basuki kebingungan dengan tata kata seorang Anies. Anies juga membangkitkan politik identitas dan politisasi agama di negeri ini. Memecah belah rakyat Indonesia dengan perbedaan agama, suku, ras, dan soal keturunannya. Meskipun cara itu bisa menjadi senjata makan Tuhan bagi dia sendiri. Contohnya kata pribumi yang dipakai oleh Anies saat pidato kemenangannya dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 yang lalu. Anies memiliki orang tua, bapak dan ibunya yang keturunan imigran Yaman. Istrinya juga keturunan. Dia punya besan juga keturunan. Menentunya juga keturunan. Tapi tiba-tiba menggunakan kata pribumi hanya untuk membeda-bedakan dirinya. Misalnya dengan mereka yang keturunan China, Tionghoa, padahal dirinya juga keturunan imigran dari Yaman. Istilah pribumi sebenarnya sangat bias kolonial. Sebagai kategori untuk membeda-bedakan golongan orang. Mana orang Indonesia asli atau pribumi waktu itu dengan golongan yang keturunan. Baik keturunan China, Arab, ataupun Eropa. Semua WNI adalah pribumi. Jangan menyebut keturunan Tionghoa bukan pribumi. Karena keturunan imigran Yaman pun bisa disebut bukan pribumi. Karena itulah, kalau Anies memakai politik identitas dengan isu ras dan keturunan, maka suatu saat dia akan kena karmanya. Senjata itu akan berbalik memakan tuannya. Akan berbalik pada Anies sendiri. Padahal kita bangsa Indonesia, bangsa yang satu yang tidak boleh membeda-bedakan. Apapun agamanya, dari mana keturunannya, apapun sukunya, budayanya, tapi selama warga negara Indonesia, tak usah dilihat dari sisi keturunannya, maka punya hak yang sama dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Ini istilah yang memecah belah bangsa ini. Bertentangan dengan semangat reformasi dan cita-cita mulia gusdur yang tidak ingin ada lagi diskriminasi dengan mengubur dalam-dalam sentimen pribumi dan non-pribumi ini. Eh, tapi Anies malah menggali sentimen ini demi merayakan kemenangannya. Soal perlawanan terhadap radikalisme, Anies memang antitesis Presiden Jokowi. Ini sudah jadi bukti yang nyata dan sudah terang benderang. Jokowi sangat tegas terhadap kelompok-kelompok radikal yang ingin mengubah NKRI dan membuat kekacauan di negeri ini. Karena itulah Jokowi memubarkan Hizbut Tahrir HTI, membubarkan FPI karena memiliki tujuan ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah. Bagaimana dengan Anies? Justru Anies bersahabat, sangat dekat, dan memfasilitasi kelompok-kelompok itu. Anies hadir ke acara-acara FPI. Anies suan ke tokoh-tokoh mereka. Anies juga memfasilitasi ceramah tokoh-tokoh mereka. Dari itu, politik Anies Baswedan tidak hanya bisa disebut sebagai antitesis terhadap Jokowi yang terus berjuang keras demi kesejahteraan dan keutuhan bangsa ini. Tapi antitesis terhadap masa depan bangsa Indonesia yang memang sudah berbeda-beda tapi hidup dalam harmoni, kestaraan, dan persatuan. Itulah Bineka Tunggal Ika. Jadi, kalau Zulfan Lindan menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, benar adanya. Tapi tak hanya itu, Anies juga antitesis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga 1000 dolar atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda. Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.